Halo semuanya Kenalin Buat temen-temen yang belum kenal Nama aku tuh Abigail Aku disini Mau bawain firman Tuhan Hari ini Dan Kalau Ray ya Menginggul lalu bilang It's the first time Bawain firman lagi setelah pandemi ya Kalau gue kayaknya pertama kali Setelah gue lahir gitu ya Jadi ini literally my first time Speaking here And I'm very nervous about it I haven't Gotten any enough of sleep Karena gue resah banget gitu dan biasanya Kalau gue resah kayak gini tuh terakhir karena ujian Dan ini lebih berat daripada ujian Jadi Semoga I will talk without Gemeteran disini temen-temen Jadi Kenalin Karena kita lagi mau ngomong tentang identitas Hari ini Tiga minggu lalu Dua minggu lalu Ampe minggu lalu Reynarking sharing pun Kita bahas tentang identitas As cliche as the sounds Tak kenal makata sayang Jadi Let's talk about identity Tadi aku udah kenalin Kalau aku ini Dikenalin sama Nabil sih lebih tempatnya Kalau aku ini mahasiswa tingkat akhir Pros mulian Sekarang lagi menjalani skripsi Dan Separation anxiety juga sama laptop Gak bisa jauh-jauh dari laptop Jadi mau firman Tuhan pun Gak bisa lepas dari laptop ya Jadi That's me And I wanna talk about More about identity gitu Nah sebelum masuk ke firmanku Maksudnya firman Tuhan Yang dibawai Melalui saya Aduh ngeri-ngeri Sedap nih ya Pertama kali soalnya So Let's talk about Identity gitu ya Identitas Sam boleh next Help me Next Jadi Kalau temen-temen tau Kita sekarang hidup di dunia pertiktokan And I wanna let you see this video Dan aku mau tanya ke satu orang nanti ya Boleh boleh Gak apa-apa sama saya Anak 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 Jadi Oke Tau temen tau gak Yang aku tunjukin di video tiktok ini tuh siapa Just No Limit Just No Limit That's right Sebelum dunia perayang-ayangan ini Kalian tau Just No Limit siapa dong pasti Ya kan Kapan nih Oh kayaknya nganguk nih Siapa itu Dia pro player Mobile Legends di Evos Terus Pepsi jadi itu Oke So Dia pro player Mobile Legends ya Di Evos Dan dia abis itu Pepsi dan dia Move ke content creator Dan sekarang dia menjadi Ayang terkenal nomor satu di tiktok Ya Oke So we all know about Apa Identitasnya si Just No Limit Next Next Ini juga Coba di play Juga sering nge-hits ya di tiktok ya Nice So Temen-temen pasti tau dong ya siapa dong Apalagi 2 tahun lalu Annabelle berhasil buat mengajak The Three Japs untuk pelayanan So Boleh tau ini siapa? Jerome And Wah kayaknya paling semangat nih Mabel Emang Jerome terkenal tentang Gara-gara apa sih? Gara-gara Kejendiosannya ya Kejendiosannya dia Kejendiosannya dia In math ya Jadi Bukan math Apa? Bukan math Like math Ya People who knows Who knows ya But dia terkenal Gara-gara dia itu jago Matematika gitu kan Boleh next So I can say Identitasnya si Just No Limit Identitasnya si Jerome Paulin itu Dia Mereka itu kayak Udah dikenal sama orang-orang As Someone yang jago Mobile Legends Someone yang very very good at math gitu Tapi Aku mau tanya deh ke teman-teman Kalau misalnya dia Jago Just No Limit itu jago di Mobile Legends Itu karena dia Jualan Atau emang dia Jago gitu? Karena dia jago Karena dia jago kan ya Dia gak Dia bukan kerja di Mobile Legends Terus dia kerja harus main tiap hari Ampe jago banget gitu kan Ampe jadi pro player Tapi ternyata dia Emang jago Dan kemudian Dia Di Hire As a pro player disana Gitu kan Sama juga sama Jerome Paulin gitu Jerome Paulin itu Jago Jenius di Matematika itu Karena Dia jualan buku Matematika Atau emang jago aja gitu? Belajar Belajar aja gitu kan ya Jadi dia gak Gak jualan gitu Gitu So we can see that Just No Limit Jerome Paulin ini tuh Bukan orang-orang yang Terkenal Akan apa yang mereka jago Karena mereka jualan Hal itu Tapi karena emang mereka Just good at it gitu loh Mereka represent That thing yang mereka jago gitu kan So next Boleh? Today I'm gonna talk about Identitas kita sebagai Ambasador gitu ya Kalau misalnya BA BA ya Ya jadi Kalau Selain dari dua video Tiktok yang Tadi gue tunjukin Kita juga punya Tiktokers disini Yang nge-hits banget Sering-sering FYP juga Dan terima banyak Endorsan Kemarin baru joget-joget Eskrim Fiesta Minta tolong gue Ya ampun Oke So next Before Aku mau jelasin tentang Identitas kita sebagai Ambasador I usually like To define something first gitu Sebelum ceritain Kenapa kita harus Menjadi sesuatu gitu Nah Karena kebetulan Mahasiswa tingkat akhir Terus Jurusannya juga Bisnis Jadi ya gak jauh-jauh Perumpamaannya Dari Sini gitu Jadi I wanna tell you The difference between Menjadi Yang dikenal Dunia ini Sales Dan juga Ambasador Atau sekarang kalau orang Terkenalnya BA Brand Ambassador gitu kan Nah Bedanya itu Kalau jadi sales Kita bisa baca disini tuh A man who gets paid By selling Or promoting product Services to get orders Jadi Mereka itu Orang-orang yang dibayar Supaya mereka Promosiin Mereka Jual Supaya mereka dapat orderan gitu Jadi Sales itu Orang yang Jualan dulu Dapat orderan Kalau dia gak jualan Dia gak dapat apa-apa gitu Tapi kalau misalnya dia Jualan Baru dia dapat sesuatu Gitu Bedanya sama kamu Sebagai ambasador Itu A person who acts as a representative Of a specific activity Or Maybe product gitu ya Kalau brand ambasador Jadi Mereka tanpa dibayar Mereka tanpa get benefit Mereka would willing to promote That product Or activity juga gitu Jadi mereka Bersedia untuk promosiin Nah kalau bisa dilihat Kayaknya disini gak gitu kelihatan ya Tapi kalau gue tuh Sempet taruh agak faint Logo koi Ya disini Karena kalau buat orang yang bener-bener Kenal sama gue Terutama keluarga Gue ya I really 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 Suka banget sama koi gitu Bahkan tadi pagi sarapan pun Gue dimarahin emak Karena gue minum koi Pagi-pagi gitu ya Karena Gue sesuka itu gitu Dan Kalau kalian sering lihat Kalau di story-story gitu kan Kalau orang yang suka sama brand sesuatu Atau barang sesuatu Kayak bercandanya Eh brand ini Jadikan gue ambasador dong Gue tuh suka banget sama produk lu Something like that gitu loh Jadi Temen-temen yang Sering kalian lihat di story Yang minta jadi ambasador Dari brand sesuatu Itu bukan Jadi ambasador Karena dibayar kan Karena emang mereka Udah ngalamin benefitnya Mereka suka banget sama produknya Mereka suka banget sama sesuatu Sampai mereka mau promosiin secara gratis So that's the difference between Menjadi sales Ya kamu yang harus jualan Dan kamu yang harus menjadi Ambasador gitu Oke So We already know the definition Next Kenapa sih harus jadi ambasador gitu It's an interesting question Kenapa kita harus mempromosiin apa yang kita udah dapet Dibandingkan kita mempromosikan sesuatu Untuk mendapatkan benefit buat kita sendiri So I wanna introduce you to satu perikop Gue bakalan cerita karena ini ceritanya berdasarkan firman Tuhan Jadi yang menarik adalah Kalian tau perempamaan The Good Samaritan dong ya Orang Samaria yang baik Pasti kalo temen-temen yang sekolah minggu Sering sekolah minggu Pasti udah familiar banget sama cerita ini Gak sekolah minggu pun Kalo misalnya cerita-cerita perempamaan itu Mungkin ini salah satu perempaan yang paling populer Tapi menariknya Kemarin pas aku lagi cari-cari firman ini Di firman Tuhan yang versi The Message Itu judul perikopnya berbeda dibandingkan judul perikop yang lainnya gitu Jadi kalo liat di ISV, NIV Maksudnya terjemahan dari kitab-kitab lainnya Itu judul perikopnya pasti The Good Samaritan Orang Samaria yang baik gitu The Story of the Samaritan Only one perikop Yaitu dari The Message Yang ngasih judulnya itu berbeda Dia ngasih judulnya itu Defining Neighbor Jadi It's different But it's It's the inti yang Tuhan lagi mau sampaikan hari ini gitu Jadi Aku mau masuk Ke firmannya Yaitu di Lukas 10 ayat 25-37 Buat temen-temen yang kurang fasih di bahasa Inggris Don't worry Kalian bisa buka ceritanya sama aja Mau transaksi dari kitab manapun Inti yang firman Tuhan sampaikan itu tetap sama So aku bacain ya Just then a religion scholar stood up with a question to test Jesus Teacher What do I need to do to get eternal life? Tuhan aku harus ngapain ya Buat dapat kehidupan kekal What's written in God's law? Kata Tuhan Apa yang dicatat di hukumnya Tuhan gitu How do you interpret it? Gimana kamu mengartikan itu? Terus Si scholar itu Si orang pintar itu Tanya Eh Jawab sorry That you love the Lord Your God With all your passion And prayer And muscle And intelligence And that you love your neighbor As well as you do yourself Good answer Do it And you live Maksudnya live eternally gitu Terus And just how Terus menariknya nih ya Ini bahasa corporate banget Looking for a loophole He asked And just how would you define neighbor? Jadi Ini tuh nanya gitu Kayak Oke gue harus mengasihi Sesama gue seperti gue mengasihi diri gue Ya gimana tuh mengasihinya gitu Tolong dong kasih tau Gue selama ini udah mengasihi Kok gue ngajak Annabel jalan terus Dan gue sayang banget Kok sama si Annabel Oh enggak ya So sibuk ya Maaf Ya pokoknya gitu lah ya Next Karena dia lagi cari loophole itu Akhirnya Tuhan baru kasih perumpamaan Ke orang pintar itu So Jesus answered By telling a story Dia kasih perumpamaan There was once a man Traveling from Jerusalem to Jericho On the way He was attacked by robbers They took his clothes Beat him up And went off Leaving him half dead Terus Cerita selanjutnya Tuhan ngomong Luckily A priest was on his way down the same road But when he saw him He angled across the other side Jadi dia buang muka gitu Then A Levite Religious man Jadi orang Lewi Yang Apa Yang sangat religius Showed up He also avoided Menghindari the injured man Next And then A Samaritan traveling the road Came on him When he saw the man's condition His heart went out to him He gave him first aid Disinfecting And bandaging his wounds Then He lifted him Until his donkey Let him to an inn And made him comfortable In the morning He took out two silver coins And gave them to the innkeeper Saying Take good care of him If it cost any more Put it on my bill I'll pay you On my way back Jadi Dia gak cuma urusin Dia gak cuma perusin Lukanya on the spot Dia bawa itu Orang ke hotel Dan dia minta tolong Orang hotelnya Untuk jagain Kasih dia Apa Rawat dia Kalaupun uang dia kasih kurang Gak sekhawatir Ntar kalau balik Gue talangin Lagi gitu Terus Tuhan nanya What do you think Which of the three became a neighbor Became a neighbor To the man attacked by robbers Terus Orang pintanya jawab The one who treated him kindly The religious scholar responded Jesus said Go and do the same Oke Next Tuan-tuan Disini Kita bisa lihat dari cerita perempuan yang Tuhan kasih Untuk men-define siapa tetangga Siapa sesama kita Itu ada tiga orang gitu Dan di firman ini bener-bener jelas banget Orang pertama itu dia jawab sebagai imam Kalau ditranslasi Apa terjemahan baru di Indo Sebagai imam Atau priest Tadi kan di firman Kalau udah priest Kalau udah imam Udah pasti dong Dia orang percaya dong Mungkin dia kan imam Maksudnya Lagi menjelaskan imam itu Udah pasti Dia someone yang knows Taurat Dia tahu firman Tuhan gitu Terus yang orang kedua Orang Lewi gitu Nah orang Lewi ini juga Orang-orang yang terpilih sama Tuhan Dan tadi di identifikasikan di ayat itu Sebagai orang religius gitu Berarti kalau orang religius Dia kenal banget dong sama firman Kalau mungkin kalau zaman sekarang Dia Kristen yang rajin banget datang ke gereja setiap hari Bukan Kristen napas yang datang natal pasca Natal pasca doang gitu kan Dan terakhir ada juga Samaritan Orang Samaria Yang dikenalnya kalau di Translasi Indonesia nya itu Orang yang bertentangan Jadi Kalau kalian belum tahu Orang Samaria itu Agak cong ya Kalau bahasa kitanya gitu ya Agak cong sama Orang Yahudi gitu Mereka punya difference in their view of value Mereka melihat Cara memandang agama kepercayaannya Cara memandang budayanya Itu berbeda Dan orang Samaria itu Sebenernya ditolak sama orang Yahudi gitu Jadi Mereka Kayak cium makanya dibilang Coba next Tapi Di sini itu Tuhan Ironisnya Pakai Orang Samaria itu As someone yang Untuk nge-define Siapa sesama kita gitu Siapa neighbor kita So the message yang Tuhan mau kasih Dari Perumpamaan Orang Samaria yang baik itu Tuhan itu gak mau Kita buat jadi Alitaurat Tuhan itu gak mau Kita cuma Datang ke gereja setiap hari Dengerin firman Tuhan Tapi Kita gak praktekin gitu Dan Tuhan itu maunya Kita mengasihi sesama kita Tuhan itu maunya Kita bukan Cuma baca-baca untuk diri kita sendiri Tahu Dan memakai itu sebagai Pedang Untuk judge orang Tapi justru untuk mengasihi mereka Yang bertentangan sama kita Neighbors disini bukan sesama Aku dan bestiku Tapi Neighbors disini aku dan orang yang bertentangan dengan saya gitu Dengan kita gitu So temen-temen Next boleh I wanna ask you a question Temen-temen disini pernah gak sih Ngalamin di posisi yang sama Sama orang yang lagi dirampok gitu gitu Jadi Aku dihadapin sama salah Kalian dihadapin sama salah Dan kalian coba terbuka Kalian jelas-jelas lagi vulnerable Lagi tak berdaya Udah Udah Nemplok tiduran setengah mati Udah Udah gak punya baju Udah Udah compang-camping Tapi yang ada Sama orang-orang yang Orang-orang Sebagai priest Atau orang lewi itu Malah Dibiarin Dijauhin Waktu kita ada masalah itu Atau bahkan kita dijudge gitu Aku yakin sih pasti Kita pernah ngalamin hal yang itu gitu Mungkin Bukan sama temen-temen Mungkin sama orang yang jauh Tapi kalian pernah gitu Karena Aku dan keluarga aku pun pernah ngalamin hal yang sama gitu So Waktu itu kita punya problem Kita lagi bergumul Tapi yang ada Waktu kita terbuka dengan masalah itu Kita malah Dibiarin Bahkan dijudge gitu Kayaknya sih ya Lu kurang berdoa deh And it hurts Itu kayak bener-bener Waduh Kurang berdoa apa lagi nih Gitu Kayak Lu gak tau Gua tuh ngalaminnya apa Gitu Sama aja kayak orang yang lagi dirampok gitu loh Di Apa Perumpamaan The God Samaritan Nobody knows Nobody knows what He's been through Ditonyok-onjokin Cuma taunya tiba-tiba udah berbaring Gak punya baju gitu Tapi Sering banget Kita tuh sebagai orang percaya Malah jadi Kayak si Imam dan orang Lewi itu gitu Yang Aduh-aduh Gak liat Gak liat Dah jauh-jauh aja Daripada gue ikut kena masalah gitu Dan Aku bersyukur banget sih ya Tuhan Pernah Ijinin aku dan keluarga aku ngalamin Pergumulan itu Supaya aku bisa Berdiri hari ini Orang tua Aku juga bisa Ada Hari ini Melihat orang-orang yang ada masalah Itu Jadi gak mandangnya Judging gitu Jadinya kita tahu Oh gak enak banget nih Punya masalah Tapi malah dijudge Dan Akhirnya kita decide untuk Face Maksudnya menghadapi Permasalahan-permasalahan orang itu Dengan Lebih open-minded gitu kan Tapi Tapi Teman-teman Kenyataannya Di luaran sana Banyak juga yang ngalamin Hal yang sama Tapi bukan Kayak aku Dijudge dengan Sesama orang percaya gitu Tapi mereka yang Bahkan gak percaya sama Belum percaya sama Tuhan Itu Waktu punya masalah Dan dateng ke temennya As a genuine friend Tapi malah dijudge Terus malah dipaksa Dan bahkan kayak keluar kata-kata Ya lu sih Ngelakuin dosa Kalau menurut Firman Firman Tuhan itu Itu tuh salah gitu Sampai Mereka itu Alergi gitu Sama kita And it's the very thing Yang membuat gue Decide Gue mau bawain firman ini hari ini gitu Karena Empat tahun lalu Waktu Gue pertama kali Masuk kuliah Waktu itu masih Belum pandemi ya Jadi kuliahnya masih offline Dan Kalau di Prasmo itu kan Maksudnya Beragam ya Maksudnya heterogen Gak orang Gak semua orang adalah orang yang Percaya sama Tuhan gitu Jadi Aku waktu itu dipertemukan Sama empat orang temenku yang lain Dan Beberapa dari mereka itu Bukan orang percaya Dan mereka Datang ke aku Waktu itu posisinya Tau kan Aku tuh Rajin lah Waktu itu kan Masih offline kan Sabtu masih Komsel Terus masih latihan Latihannya hari Sabtu Terus habis itu Hari Minggunya kita ibadah Habis ibadah kita jalan-jalan gitu kan Sebelum pandemi Jadi Mereka tau Kalau Sabtu Aku gak bisa diganggu banget Karena itu buat Church Friends gitu kan And then dia Apa Sampai Nanya gitu loh Salah satu dari temen aku tuh Sampai nanya Kenapa sih Kalian itu Orang-orang percaya diantara Kepercayaan yang ada di Indonesia ini tuh Paling maksa kayaknya kalian deh Kayak Terus paling judging juga kalian Dan itu kayak Membuat Aku tuh kayak Wah Kita yang harusnya mempraktekkan kasih Yang selalu gempor-gemporin Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi Malah dilihat sama orang Kita orang yang paling judging It's very ironic gitu Dan it's very sad gitu Dan Dari Hal ini Temen-temen Aku dapetin kalo Ternyata Untuk approach Ke temen-temen di luar sana Itu bukan caranya dengan Verbal kita Paksa mereka untuk Tau firman Tuhan Untuk Datang ke gereja Untuk suruh mereka Berdoa Untuk bacain kesalahan-kesalahan mereka Lu sih Lu minum-minum Ampe Mabok Makanya lu Ditinggalin sama cewek lu Doa sana makanya Orang lagi galau Hancur Terus disalahin kayak gitu Ya makin ngamuk gitu kan Ya wajar gitu Untuk mereka Quotan quote Alergi Waduh pengalaman ya Kok ketawa-ketawa gitu Ya Jadi Aku sampe bener-bener shock Waktu itu Karena temen aku tuh ngomongnya Mereka tuh trauma Dan alergi Ke Orang-orang yang percaya sama Tuhan Dan Next So After that I wanna share you Why Aku membawa Firman Kenapa kita harus menjadi seorang ambasador Gitu Kenapa identitas kita dalam Tuhan itu Kita Menjadi ambasador Dan kita tuh bukan Serlese Tuhan gitu Yang Yang Maksa orang Untuk percaya sama Tuhan Nah Karena Tadi udah dispil-spil Dikit Sama Annabelle Terus minggu lalu Ray juga Promo-promo Menyelip gitu kan Si hobi sehat Jadi gue juga gak mau kalah dong Gue juga mau sharing sedikit Tentang Apa yang dispil tadi sama Annabelle Jadi Aku lagi skripsi Skripsi aku tuh Wajibin aku untuk create a business And I decide to create this business With the same 4 people Yang aku ketemu Waktu di semester 1 Tahun pertama kuliahku Sama orang-orang yang gak percaya itu Sama Tuhan Yang bilang dia itu alergi dan trauma Gitu And Timingnya Couldn't be even more better Gitu Karena sebenernya Aku udah dikasih tau sama Kak Pompy Sama teman-teman kepemimpinan Untuk Boeing Firman itu Emang hari ini gitu Dari bulan lalu Tapi kejadian ini tuh Baru terjadi Actually hari Rabu Kemarin Jadi Karena kita small business Masih belum punya Apa-apa Baru mulai Modal juga belum terlalu besar Gak punya backingan Orang-orang kuat di belakang kita Kecuali orang tua saya Kuat banget Mantap So We are basically Standing off on our own Gitu Kita berdiri sendiri Kita coba berjuang sendiri Tanpa ada backingan apa-apa Gitu And A few months ago Kita di approach Sama supermarket Ya bisa dilihat Walaupun kita baru start Around like 2-3 weeks Waktu itu Tapi mereka udah mau Masukin produk kita Ke supermarket mereka So Long story short Rabu kemarin Here we are Udah di display Kalo temen-temen mau beli Bisa dilihat di Oh iya namanya Semuji guys Jadi ntar tinggal cari aja di Instagram Kalian bisa cek But Anyway Rabu kemarin Dan kita akhirnya pergi Untuk sign off And display Our first Apa Display Produk itu di Grow Well Gunawarman And Open store-nya di Pondok Indah Gitu Dan Selama ini kalo di Prasmo itu Culture-nya Budayanya Kita tuh kalo doa Dilatihnya tuh Oke mari kita doa sesuai kepercayaan masing-masing Gitu kan Berdoa dimulai And then kita berdoa sendiri And then selesai Gitu kan Berdoa selesai Tapi On that day We are very very happy For this news Untuk di display On that day Temen gua yang nanya ini Temen gua yang nanya 4 tahun lalu itu Yang alergi Ngomong Pas otw nih Waktu itu kita lagi ngebut Kalo orang yang tau Pasti gua orangnya suka ngebut banget kan Tapi waktu itu ngebutnya Karena ada tujuan Mau ngejur gajil genap Jadi Kita ngebut Di tengah ngebut Temen gua ini yang gak percaya Ngomong gitu Eh nanti Waktu udah kelar di display Jangan lupa didoain dulu ya Bi Terus gua kayak Oke nanti kita doain Kok Tumben lu mau doa gitu kan Iya mau doa aja Nanti doa Bawa nama Yesus lu ya gitu Dia ngomongnya Bawa nama Yesus lu gitu ya Yaudah gua kayak Oke And then Gua waktu itu masih yang kayak Karena panik ganjil genap Yaudah gua kayak Jalan Jalan aja gitu kan Terus Posisinya waktu itu gua belum makan Jadi hungry Laper gitu kan Jadi belum kepikiran apa-apa And Gua tanya gitu Akhirnya waktu gua udah kenyang Waktu gua udah kenyang Baru gua nyadar Eh kok ada yang nanya gitu ya tadi ya Maksudnya minta tolongnya kayak gitu gitu Karena selama ini Kalau gua doa atau apa Yaudah dia Just not pray gitu Yaudah biasa-biasa aja gitu Dia Honor Dia respect Tapi dia biasa-biasa aja gitu Tapi ini dia yang minta Jadi gua kayak Eh kenapa ya dia minta gitu Tapi nyadarnya waktu udah kenyang gitu kan Jadi agak ada delay gitu kan Eh Kenapa? Kenapa? Kayak gitu ya? Maksudnya gua tanya gitu Kayak kok lu Tiba-tiba minta tolong Doanya ini Itu men Biasanya Biasanya doa kita Apa? Doa Masing-masing aja gitu kan Terus bilang Sebenarnya hal sesimpel ini sih guys Dia cuma ngomong gini Iya Soalnya Selama ini kita selalu Tiap kali Ada sesuatu yang besar Pasti lu selalu bilang Eh doain dulu Doain dulu Jadi gua mau kirim PR Package Ke KKOL Gua bilang Eh doain dulu PR Packagenya gitu kan And then gua mau apa? Gua bilang Eh doain dulu Terus kita mau Launching Eh doain dulu Apa? Doain dulu gitu Tapi I never push Gua ga pernah push Sama sekali Untuk doa In the name of my God Jesus Christ gitu I say It's okay Yang penting gua pray Pas nama Jesus Christ gitu kan Terus dia bilang Ya selama ini lu berdoa terus Terus gitu kan Terus selama dua minggu Terakhir Eh sorry Dua minggu Di bulan Jun ini Sebenernya Rencananya gua tuh Puasa sebulan Tapi Skripsi Mengerjakan skripsi Tanpa kopi itu Ternyata berat Kak Pompi Can relate Apa Hidup tanpa kopi Tapi ya Ternyata berat Jadi gua ga kuat So I only lasted For like two weeks Tapi Ternyata Selama Selama dua minggu itu Temen-temen gua tau gua doa puasa Karena gua kan Sering Maksudnya work together Di cafe dan lain-lain Dan gua ga minum Atau gua ga makan gitu kan Jadi mereka tau Gua lagi doa puasa Mereka tau Gua juga doain Si Sumuji ini Terus Si Orang ini sebenernya cuman iseng ngomong Iya Soalnya lu doa puasa kemarin Banyak banget berita-berita lain yang bagus gitu Buat Sumuji Gua Gua bilang doanya lu sakti lah Gitu Dia bilang iseng aja ngomongnya kayak gitu Kayak dukun ya gue Jadinya Apa Gara-gara sakti doang gitu Tapi Men That little thing Dari dia Yang Alergi Sampai dia mau Empat tahun kemudian Mau doa Atas nama Tuhan Yesus Itu tuh menurut aku tuh udah hal yang besar banget gitu Dari dia yang trauma Dari dia yang anti banget Alergi Ngomongnya ke aku Sampai dia mau Untuk Doa atas nama Tuhan Yesus gitu Jadi What I learn is Kita gak perlu Temen-temen yang namanya Eh lu harus ke gereja Eh lu harus berdoa Lu harus ini lu harus itu Gak perlu All you have to do is Praktekin Promote it Show it that Di hidup kalian Dan And they will see For themselves It's already a fact Yang kalian bisa lihat gitu Aku gak bilang Aku tuh orang yang 100% sempurna Suci di depan temen-temenku Sama 4 tahun membuktikan Kau Tuhan itu Besar Tapi Ya just the little things Yang kayak Eh doain dulu Karena I just I just feel It's more Apa ya Ya hal yang Jadi kewajibannya aja gitu Iseng-iseng doain aja gitu Dan Ternyata itu Masuk Ke mereka gitu Dan mereka ngeliat sendiri gitu The power Of God In my life Aku ceritain Cerita aku Operasi Mereka sampai tergeleng-geleng Mereka sampai Mau gak percaya pun gimana It's the fact Gitu Mereka aku ceritain Hal-hal spiritual lainnya Mereka juga Iya gue ngalamin ya Tapi mereka baru ngaja gitu Itu dari Tuhan Jadi You don't have To push them Maybe you just have to Show them Gitu Next So temen-temen Your identity today I wanna recap all Your identity Dari Minggu pertama Majis ngomong In spirit Roh kalian itu Lebih besar Dari ada yang di dunia ini Gitu You are more powerful Than any spirits In this world Second Yang Annabel share Di minggu kedua Your identity Your identity As a child of God Is never a failure Kalian gak pernah Menjadi seorang yang gagal Kalian Pernah gagal Tapi bukan berarti Kalian seorang yang gagal You are God's chosen child And you are destined To do something great Terakhir Your identity Identity Dari Reynard minggu lalu Is not from the world Identitas kalian itu gak ditentuin Dari jumlah followers Gak ditentuin Dari social media Your identity Is what God sees in you And today Okay Mulai next What God sees in you Is that your identity Is to be an ambassador Of God Kalian itu identitasnya Di dalam Tuhan Adalah Cuma mempraktekkan Kasih yang Tuhan Kasih ke kalian Mempraktekkan Apa yang kalian alamin Di hidup kalian Ke temen-temen kalian Ke orang-orang di luar sana And then make them feel What God made you feel So temen-temen I wanna close My sharing today With ayat yang terakhir tadi Boleh? Ini Korintus 1 Ayat 4 Dia bilang Who comforts us In all our troubles So that we can comfort Those in any trouble With the comfort We are self receive from God We are comforted from God Comfort yang kita receive from God It's not only for us Tapi it's for somebody to feel it too It's for somebody to be comfortable Kalau tadi The good summer written Make sure He made orang yang dirampok itu comfortable You should too Your purpose Is not to make people allergic Alergi Sama kita Your purpose Is not to judge Your purpose Is not To know Firman Tuhan Sedalam-dalamnya Dan tidak mempraktekkan Your purpose is simple Mempraktekkan kasih yang sudah ada Di hidup kalian Yang kalian sudah alami di hidup kalian Ke teman-teman kalian So teman-teman Let us pray Tuhan terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami bersyukur atas Firman yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan Kami hari ini telah belajar Kalau identitas kami Adalah Menjadi ambasador Dari kasih Engkau Tuhan Identitas kami adalah Untuk mempraktekkan kasih yang Kami sudah alami Tuhan Dari hidup kami Ke teman-teman kami Tuhan Identitas kami Tidak ditentukan Dari apa yang ada di dunia ini Identitas kami ditentukan Dari kasih Engkau Dan hanya kasih Engkau Tuhan Tuhan Hari ini Tuhan Aku mau berdoa Tuhan Untuk setiap Orang yang mendengarkan Firman di hari ini Tuhan Untuk setiap orang-orang yang mau Tuhan Untuk menjadi ambasador Engkau Tuhan Kau ingatkan terus Remind them Lord Akan kasih Comfort Compassion yang Engkau telah Berikan Tuhan kepada hidup mereka Agar mereka bisa mempraktekannya Untuk orang lain Tuhan Tuhan aku berdoa Tuhan Kalau kita hari ini berdiri Tuhan Hari ini Bukan hanya karena kekuatan sendiri Tuhan Tapi juga karena kasih Engkau Tuhan Dan kami rindu Tuhan Untuk teman-teman kami juga mengalami hal yang itu Tuhan Mengalami kasih Mengalami compassion Mengalami Semua yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan Agar mereka juga bisa diselamatkan Agar mereka juga bisa memberikan kasih mereka ke orang-orang lain juga Tuhan Hari ini teman-teman yang percaya Yang ingin dan rindu Tuhan Teman-teman Aku berdoa Kepada Tuhan 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 kalian dengar Hati mereka Kalian tonton mereka Ingatkan mereka terus menerus Tuhan Untuk menjalankan misi utamamu Tuhan Menjadikan seluruh dunia ini kerajaanmu Tuhan Biar apapun yang mereka lakukan Misimu terjadi Tuhan Biar apapun yang mereka lakukan Mereka selalu ingat untuk mempraktekkan kasihmu Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Sama-sama teman-teman Katakan Amin